Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lintang Ayu dari PT Raja Sukses Pro Pertindol. Di video kali ini, aku ingin dibahas mengenai 3P, alias seperti yang kita tahu ya, terus me people pasti sudah tahu deh mengenai 3P ini, yaitu adalah pembelajar proaktif dan juga penambar energi positif. Kenapa menurutku topik ini menarik? Karena, bisa dibilang, hampir setiap orang yang sukses itu bisa menerapkan 3P tersebut dengan baik, walaupun mungkin istilahnya beda-beda kali ya, cuman intinya sama, yaitu adalah orang-orang yang mau belajar, yang bersikap proaktif, dan juga bisa menebarkan energi positif di sekelilingnya. Nah, di video pertama ini, aku ingin membahas dulu mengenai seseorang yang bisa menjadi orang yang menebarkan energi positif. Nah, kalau ngomongin mengenai penebar energi positif, syarat utamanya tidak lain tidak bukan adalah memiliki energi positif tertanam pada diri kita sendiri. Manfaatnya apa sih kalau misalnya kita bisa menerapkan hal itu kepada diri kita? Biasanya kan orang-orang kalau misalnya nggak ada manfaatnya, nggak akan dilirik, nggak akan dikerjain, gitu lah istilahnya. Manfaatnya yang pertama, kita itu memiliki easy feeling, alias nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang berkonflik dengan orang, alias jadi kalau misalnya kita menjalani hari kita di keluarga, misalnya, atau di teman, atau lingkungan kerja, itu tuh lebih gampang, karena kita bisa bersosialisasi dengan baik. Alias memiliki easy feeling, jadi gampang lebih banyak happy-nya dibandingkan dengan murung sedih, ataupun marah, ataupun berkonflik, gitu kan. Lalu yang kedua adalah kita bisa scaling up. Kenapa bisa scaling up? Apa hubungannya sama energi positif? Orang-orang yang bisa menerapkan energi positif itu biasanya bisa menyaring kritik ataupun saran yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Lalu kritik dan saran itu bisa dijadikan oleh mereka itu sebagai bahan bakarnya mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya orang-orang yang memiliki energi negatif di dalam dirinya itu, pasti kalau misalnya dikasih kritik ataupun saran, nggak akan mereka terima ataupun nggak akan mereka saring. Mereka langsung menganggap itu, oh itu mereka yang ngejudge aku, atau mereka itu nyindir aku, dan lain-lain. Padahal mungkin aja dari kritikan dan saran yang orang lain berikan kepada kita, itu tuh bisa menjadi evaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga itu pasti kalau misalnya udah punya energi positif, bisa menerima saran, punya happy feeling, alias easy feeling, kamu itu pasti banyak disukai oleh orang-orang. Iya kan, pasti kalau misalnya kalian lebih prefer untuk temenan sama orang yang asik, bisa diajak bersosialisasi, terus mau scaling up, pasti kamu akan memilih teman yang seperti itu dibandingkan orang-orang yang pemurung, gampang marah, gampang kesinggung. Nah, jadi otomatis dengan memiliki energi positif, kita juga punya hands untuk disukai oleh banyak orang. Nah, otomatis kalau kamu disukai oleh banyak orang, kamu akan lebih mudah dipercaya oleh orang juga, alias trust it. Jadi yang keempat itu, manfaat keempat, maksudnya, yang dari memiliki energi positif adalah kamu gampang dipercaya oleh orang. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas mengenai apa sih manfaat-manfaat menjadi orang yang memiliki energi positif, sekarang aku ingin ngebahas mengenai gimana caranya biar kita bisa memiliki energi positif. Yang pertama, pasti kita harus bisa memilah mana yang positif dan juga mana yang negatif dalam segala aspek kehidupan, bisa jadi kegiatan ataupun sosialisasi dengan orang lain. Seperti contohnya nih, misalnya lagi ngobrol nih sama orang, pasti di dalam ngobrolan tersebut ada yang positif ataupun negatifnya. Kita hanya perlu untuk fokus ke bagian positifnya aja. Kayak misalnya yang tadi aku sebutin, misalnya ada orang mengkritik kita nih, kita ambil aja nih sisi-sisi yang positifnya untuk menjadi masukan atau untuk bahan evaluasi diri kita. Sisanya kayak misalnya kritik-kritik yang tidak membangun ataupun hal-hal sepele yang negatif itu udah ditinggalin aja. Nggak usah kita masukin ke hati ataupun kepikiran. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa belajar bersyukur alias practice gratitude. Kenapa bisa begitu? Kenapa dengan bersyukur kita bisa memiliki energi yang positif? Kalau misalnya kita bisa bersyukur dengan hal-hal kecil lah ya istilahnya, kita itu akan lebih memiliki easy feeling. Dengan memiliki easy feeling, pasti bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki energi positif lah ya istilahnya. Jadi dengan keadaan sekarang atau dengan posisi sekarang, kita harus bisa bersyukur nih. Dengan bersyukur tersebut, kamu akan memiliki energi positif. Kalau misalnya bisa punya energi positif, kamu bisa scaling up. Nah, itu jadi saling berkesinambungan. Lalu yang ketiga adalah exercise. Kenapa exercise? Karena dengan berolahraga itu pasti kamu akan memiliki mood yang baik alias ya kita bisa tahu lah ya kalau misalnya dengan berolahraga ataupun exercise yang berat maupun yang ringan, kamu itu menjadi lebih sehat physically maupun mentally. Jadi bisa mendorong mood kamu untuk selalu baik. Nah, orang yang memiliki energi positif itu moodnya itu lebih banyak baiknya dibandingkan bad moodnya. Bad mood itu sesuatu yang manusiawi. Jadi nggak akan mungkin dihilangkan dari seorang manusia. Tapi untuk menjadi orang yang memiliki energi positif, pasti lebih banyak mood yang baiknya. Lalu yang keempat itu spend your time with positive people. Jadi again surround yourself with positive people and positive vibes. Karena pasti dengan menerjunkan diri kamu kepada orang-orang yang memiliki energi positif, kamu pasti ikut bakal menjadi orang yang positif. Kalau misalnya kamu udah nggak punya pilihan, kamu sudah terlanjur terjebak di lingkungan yang negatif, kamu bisa mulai dari diri kamu sendiri, nggak mesti langsung dijauhin atau gimana, cuma pintar-pintarnya kamu dalam istilahnya memperbaiki diri, lalu bisa keluar cari lingkungan yang baru, ataupun cari circle yang baru, itu akan sangat membantu kamu untuk menjadi seseorang yang memiliki energi positif. Kalau misalnya kamu nggak mau nih keluar dari zona nyaman lah ya istilahnya, dari zona nyaman tersebut, otomatis untuk menjadi orang yang lebih positif, atau memiliki energi positif itu hampir bisa dibilang tidak mungkin. Karena sebagian besar yang membentuk karakter kita, ataupun mindset kita itu adalah mau tidak mau lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki lingkungan yang sudah negatif, bisa dibilang akan susah, kalau misalnya bukan dari diri kita sendiri yang mau untuk berubah menjadi lebih baik. Oke tadi kita udah ngebahas mengenai manfaat dan juga gimana caranya biar kita bisa memiliki energi positif di dalam diri kita, sehingga kita punya syaratnya untuk menjadi seseorang penebar energi positif. Nah harapanku nih dengan adanya video ini menjadi reminder atau pengingat bagiku pribadi, ataupun terus me people, ataupun siapapun yang menonton video ini, untuk bisa menerapkan 3P tersebut, khususnya menjadi seseorang penebar energi positif. Sehingga kita bisa, apa ya, dengan menerapkan 3P tersebut, kita bisa scaling up sesuai dengan waktu kita di tahun ini. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.